Halo guys, berjumpa lagi bersama saya disini oke dan pada video kali ini kita masih membahas seputar trigger dan trigger untuk hari ini adalah saat sebuah blok rusak maka blok tersebut akan terbentuk atau tercipta kembali contohnya seperti ini oke langsung saja kita pergi ke mode S di edit pertama klik menu ini disini saya akan menambahkan trigger baru terlebih dahulu oke sudah beres sekarang mari kita tambahkan event pilih menu blok lalu kita pilih saat dirusakkan next kita tambahkan syarat pilih blok kemudian kalian pilih penentuan tipe blok klik pada tergernya klik pada tulisan merah yang pertama kemudian kalian pilih jenis blok di acara next klik pada tulisan merah yang satunya pilih gudang template dan selanjutnya kalian pilih blok yang ingin kalian pasangkan trigger dan klik ok next kita tambahkan gerakan pilih blok kemudian kalian pilih buat blok klik pada triggernya klik disini pilih gudang template kemudian pilih blok yang sama seperti sebelumnya dan klik ok ini sudah selesai dan sekarang saya akan menyalin triggernya untuk digunakan pada blok yang satunya klik pada titik 3 pilih salin dan klik disini ok triggernya sudah tersalin dan sekarang saya akan mengubah jenis bloknya ok sudah selesai dan hasilnya akan seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys sekian saja untuk video kali ini dan saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton video ini hingga selesai jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman teman kalian dan jika kalian suka dengan videonya silahkan berikan like kalian juga bisa menonton video video lainnya untuk menemukan tips dan tutorial lain jika ada request atau pertanyaan seputar game ini silahkan kalian tulis di kolom komentar dan jika ada kesalahan atau kekurangan selama video ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ok sekian saja untuk hari ini bye see you